Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan saya kini channel apa kabar Semuanya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja Oke banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan uang diri internet ya Bukan hanya menjadi seorang youtuber atau menjadi seorang kreator Ataupun membaca berita ataupun yang lain ya Banyak hal yang kita bisa dapat lakukan di dunia internet ini Sehingga kita bisa mendapatkan uang secara gratis Sekarang dunia digital itu sangat pesat sekali Sehingga mendominasi dari kerja-kerja offline Dan sekarang banyak yang kerja online Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan era digital saat ini Oke di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah penghasil uang gratis Dimana disini kalian bisa dapatkan uang secara gratis dari $10, $20, $30 bahkan sampai $100 Dengan sangat cepat sekali sahabat ya Oke silahkan sediakan saja google chrome kalian Dan kemudian kalian searching aja di google chrome Kalian namanya adalah CV Athlete Oke yang jelas ini adalah website penghasil uang gratis Dimana disini kalian bisa dapatkan uang yang sangat cepat sekali Kita akan memanfaatkan beberapa cara disini untuk mendapatkan uang dari CV Athlete ini Oke yang pertama-tama kalian lakukan dalam pernama Silahkan kalian daftar terlebih dahulu Dengan klik tombol sign up bagian pojok kanan atas ya sahabat ya Kalian masuk ke bagian pendaftaran Maka kalian akan melihat penampilannya seperti ini Oke disini kalian juga bisa sign up with google plus ya Disini kalian juga bisa register menggunakan google kalian Akun google kalian sahabat atau kalian juga bisa sign up menggunakan data email kalian Misalnya disini face name ya Disini face name kok disini oh disini last name Kemudian disini ada email kalian Masukin email password kalian dan ulangi password kalian ya Kemudian disini silahkan masukin pertanyaan Jadi ini penting banget untuk mau verifikasi kalian itu bukan solo robot disini Tidak menggunakan cacah Hanya menggunakan metode pertanyaan sebagai alternatif untuk menjaga akun keamanan akun kalian sahabat ya Oke silahkan masukin pertanyaannya misalnya apa Misalnya disini your face name misalnya Kemudian disini kalian masukin jawabannya Setelah itu kalian bisa langsung submit information seperti itu ya Oke setelah itu nanti kalian akan di akan masuk ke bagian dalam bentuk privasi polisnya Ataupun nah perjanjiannya nanti kalian centang aja semuanya Kalian scroll ke bawah nanti kalian centang disitu Kemudian kalian langsung sakin kemudian kalian cek email kalian untuk memverifikasinya Setelah itu kalian bisa langsung login sahabat ya Oke saya akan langsung login terlebih dahulu Bagian login sendiri sahabat ya disini ada dua pilihan Kalian bisa login menjadi seorang advester ataupun menjadi seorang publizer Oke disini gue bakalan login menjadi seorang publizer Peringat ya sub publizer bukan advester ya sahabat ya oke kita akan langsung login saja Oke setelah kalian login sahabat ya kalian akan mendapatkan dashboardnya seperti ini tampilannya seperti ini Oke ini kita close aja oke kita close aja seperti ini kita centang X nya saja Oke yang pertama kalian lakukan disini adalah Kalian masuk ke bagian akun kalian di pojok kanan atas di sini ya kemudian kalian masuk ke bagian akun setting ya kalian masuk ke bagian akun setting dimana disini akun setting ini akan bisa mencetting semua informasi kalian yang dibutuhkan data lengkap disini kan dan gua disini belum not complete jadi belum komplit semuanya Oke untuk data-data yang diperlukan disini adalah Vistim last me usahakan disini kalian menggunakan nama asli bukan nama artis ya sahabat ya kemudian disini silahkan masukin company name company name Ibaratnya itu username aja agak enggak papa ya sahabat ya kemudian disini ada street ini adalah alamat kemudian disini set emplitmen disini juga kalian isi semuanya kemudian disini ada kota dan kabupaten provinsi gitu ya Oh ini kabupaten provinsi kalau kota ini ya kemudian state ini adalah provinsi kemudian disini masukin kode pos kalian ya sahabatnya kemudian disini nomor handphone kalian dan disini ada fax jika ada kalau nggak ada dikosongin aja setelah itu kalian masuk ke bagian metode pembayaran kalian sahabat ya disini ada payment metode ya adepun my payment metode ya atau pembayaran disini bisa kalian gunakan yang pertama disini ada vival vival disini untuk minimal pembayaran ke vival kalian kalian harus memiliki balance sebesar 10 dolar kemudian yang ke alternatif kedua disini ada pioner pioner disini ada dua jenis ya disini ada pioner mastercard dan pioner akun bank terserah itu dua-duanya sama untuk ke mastercard sendiri untuk pioner kalian bisa dikirim ke alamat kalian untuk masa untuk mastercard nya sehingga kalian bisa mengambil uang dengan menggunakan mastercard yang dikirimkan ke rumah kalian dan untuk akun bank sendiri kalian usahnya bisa melakukan transfer dari pioner ke paypal atau pioner ke perfect money atau yang lain sahabat ya Oke di bagian ketik yang yang keempat disini ya di sini yang ketiga disini ada CV alet akun ya Sen payment to anoders TV alet agar misalnya disini maksudnya untuk pembayaran yang ketiga ini kalian bisa kirim ke akun hip apa CV alet yang lain misalnya kalian mau transfer nih aku ada beli nih Bro gitu kan ke terus teman kalian kalian punya punya akunya akun hebat CV alet ini akan juga bisa transfer dari sini ya dari akun kalian ke akun teman kalian saya kalian mau jual dollar kalian ke saya nih bisa gitu ya itu lebih enaknya disini kemudian disini juga ada direct deposit direct deposit ini maksudnya ini khusus untuk USA ya untuk negara Amerika sahabat ya dan sekutunya Amerika gengs gitu ya kemudian disini juga kalian bisa menggunakan cek ke by email ya kalian bisa menggunakan cek ya dan tidak dikirim ceknya melalui email dan kalian bisa klaim di bank kalian ya bank di sana kemudian disini jika kalian memilih paypal ya kira-kira memilih file kira-kira masukin nama kalian disini Oke seperti itu kemudian di bagian disini adalah kalian harus memilih paypal seperti ini kemudian disini masukin paypal email paypal kalian ya setelah itu kalian kemudian klik aja bagian save change account seperti itu ya oke deskripsi disini kalian bisa memilih untuk kematauannya bisa euro bisa Australia dollar bisa Kanada United Kingdom dan disini ada Javan Filipin juga ada Rusia tapi disini saya kalian usahakan gunakan yang dollar aja biar simpel scroll gitu ya Oke setelah kalian sampai simpan semuanya baru kita masuk ke permainannya baik baik setelah kita masuk ke bagian dashboard kita haggap Scroll aja ke bagian bawahnya disini juga ada yang kalian bisa hilangkan centangnya jika kalian tidak inginkan tapi udah kalau saya sih biarin aja gitu ya Oke di bagian disini enak peker disini enggak ada nih buat kita nih ID gitu ya misalnya kalian mau cari pilih yang Indonesia misalnya gitu ya misalnya kita harus cari Indonesia Oke disini eh disini kita bisa searching untuk ke negara pilihan kita sahabat ya di bagian country ini kalian bisa pilih Indonesia misalnya mau pilih Indonesia nih atau Malaysia gitu ya Indonesia gua akan jelasin secara terperinci biar kalian paham ya Oke disini kita pilih yang Indonesia misalnya Hai baik disini untuk Indonesia sendiri disini ada olimtred low comforting disini untuk ke olimtred sendiri kecil banget ya 0,06 ya dan disini ada Queen work Neo jadi disini cara kerja disini upahnya 30 sen mana kita memanfaatkan negara negara orang lain sahabat ya Nah disini kan kalau negara orang lain kan besar-besar banget nih ada dari Itali juga besar 0,88 ya penghasilannya bisa sampai $1 per kunjungannya disini juga ada disini bagian untuk Portugal ya oke di sini untuk Portugal sendiri pembayarannya $3 sahabat ya gue coba yang US banyak saja misalnya disini ada 28 untuk Android Amazon foto Oke kita buka misalnya disini untuk ke Android baik oke di sini untuk ke link to Aaron ya di sini ada link to Aaron nya kita copy aja disini kalian bisa kita lihat disini oke kita copy aja seperti ini cara bermainnya kemudian kalian masuk aja ke bagian ADBTC sahabat ya di sini kalian bisa masuk ke bagian ada Vesta nah disini ada kalian bisa pilih sub-ADS ataupun yang lainnya ataupun auto surfing ataupun aktif Windows surfing terserah kalian mau pilih yang mana ya sahabat ya baik misalnya kita mau pilih ini mau pilih yang sub-ADS misalnya kita klik aja bagian ales script new one di sini kemasukin aja url-nya seperti ini baik di bagian description ini kalian masukin aja yang ini nih seperti yang kemarin ya di sini oke kita copy aja seperti ini kita copy kemudian kita masukin aja di bagian deskripsi aja di bagian description nya seperti ini kita copy saja Oke kemudian di sini ada 15 kan udah biarin aja untuk ke legonya kalian bisa pilih aja seperti ini oke di sini sesuai perintahnya kita disuruh untuk negara United State ya baik kita akan cari United State dan di sini untuk kalian kalian bisa pasang di website kalian kalau kalian mau baik setelah itu kemudian kita masuk ke DBDC kemudian di bagian di sini disini kan kita lihat nih untuk ke perangkatnya sendiri di sini hanya membutuhkan yang namanya tipe Android jadi di bagian TV ini kalian bisa pilih dia on mobile and desktop kita pilih aja bagian mobile device ya kita pilih only on mobile device seperti ini kemudian di bagian geonya sahabatnya kalian bisa pilih yang USA ini enaknya di sini ya di sini enaknya di sini kita bisa memilih dari geo itu geo ini adalah dari alamat negara mereka jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada juga di CV outlet ini sahabatnya setelah itu kalian centang aja seperti biasa seperti ini kemudian kalian klik aja start campag seperti ini di sini kita sudah memiliki iklan dan kita tunggu sampai mereka please add phone her Nah jadi disini status kita harus mengisi satoshi kita ya berapa yang ingin kita isi satoshi isi yang 100 aja seperti ini kemudian kita langsung submit seperti itu ya Oke kita submit seperti ini maka di sini akan langsung ada belenya 100 dan kemudian iklan akan kita langsung berlangsung ya nanti kita bisa lihat di sini untuk statistik dari iklan kita sahabat ya di sini kalian bisa lihat nanti statistiknya ya nanti untuk statistiknya kalian bisa cek di sini untuk sub ads-nya baik itulah cara kerja dari adbdc untuk ke kita manfaatkan dari CV outlet ini dan kalian juga bisa mainkan semuanya kalau bisa banyak belen di atbdc kalian juga bisa bukan hanya di atbdc ya ini sebagai contoh saja kalian kalian juga bisa menggunakan website website lain ataupun kalian punya bisa menggunakan Google Ads ataupun yang lain aduh Facebook Ads kalian bisa gunakan semuanya tentu dengan sesuai Geo yang diminta oleh salah satu pengiklan yang ada di sini kan Egeo nih kayak gini di sini ada India Brazil gitu ya sesuai dengan Geo yang ada di sini dan sesuai dengan karakter yang diminta untuk ke pengiklan yang yang ada di sini sahabat ya Nah gitu cara bermainnya setelah itu nanti kalian bisa mendapatkan belenya di sini dan untuk penarikannya sendiri kalian bisa menggunakan Paypal dan minimal penarikannya adalah $10 nah buat kalian pengen mencoba untuk mengadu nasib di CV outlet ini silahkan aja klik link yang ada di description video nanti langsung dibawa ke websitenya dan silahkan kalian register aja karena ini adalah benar-benar gratis tanpa biaya sedikitpun ya sahabatnya tanpa biaya ini tanpa biaya itu jadi disini kalian bisa mendapatkan uang secara gratis tanpa modal Oke mungkin ini udah sedikit info tentang CV outlet mungkin kalian masih ada yang bingung kalian bisa bertanya di kolom komentar nanti saya coba jawab semaksimal mungkin sahabat ya selain itu kalian bisa belajar di websitenya langsung bagaimana dan cara kerja yang cocok buat anda Oke untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya hai 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 hai